Halo hai pet lovers, pernah gak sih kamu ngedengar tentang profesi unik yaitu animal communicator? Pernah penasaran gak sih? Kok bisa ya? Dan gimana sih cara mereka berkomunikasi langsung dengan hewan peliharaan kita? Nah, saat di PE 2024 kemarin, tepatnya pada tanggal 7 September 2024, tim Radia Kucing berkesempatan untuk ngobrol langsung bareng Kak Lin Okorong, seorang animal communicator yang luar biasa di But One Cat Group. Terima kasih banyak ya buat One Cat Group yang telah memberikan kepercayaan dan juga kesempatan istimewa ini kepada Radio Kucing. Dan di talk show spesial ini, Kak Lin Okorong akan membagikan banyak cerita menarik tentang profesinya sebagai animal communicator dan juga cara uniknya berkomunikasi dengan hewan peliharaan kita. Penasaran bagaimana keseruan talk show-nya? Yuk langsung aja kita simak obrolan Radio Kucing bersama Kak Lin Okorong. Hai! Halo! Halo semuanya! Pet lover! Ketemu lagi sama aku, Radio Kucing, yaitu Juis, bersama animal communicator kita! Halo! Pet lover! Lin Okorong, say hey! Hai! Siang hari ini, Radio Kucing bersama One Cat Group, bersama Kak Lin Okorong juga, kita bakalan cincat mengenai apa itu animal communicator. Dan jujur, Li, aku pribadi ngerasa, kok bisa sih? Gitu ya? Gitu ya? Express aku kayak masih kebualan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Dan kebutuhan ini tanyaan yang udah aku sempat spill di IG story-nya Radio Kucing. Dan beberapa cat lover itu udah nanya duluan. Oke. Dari pada pertanyaan titipan netizen. Mimin, apa sih animal communicator itu? Nah, aku akan langsung nanya ke animal communicatornya. Nah, sebenarnya Kak Lin, animal communicator itu apa sih? Oke, animal communicator itu sebuah, bukan gif ya, it's a keterampilan ya. It's a keterampilan bagaimana kamu berkonsentrasi untuk mencapai gelombang otak tertentu. Jadi semuanya pake kerja otak, bukan pake ilmu-ilmu yang kayak di IG-IG gitu ya, Bu. Serius ya? Serius. Ini aku kira itu gif loh. Betul kan? Bukan, bukan. Oke. Jadi itu adalah sebuah keterampilan. Jadi kan kita dikasih tubuh ini kan, tubuh, otak, dan segalanya itu kan pintar banget ya. Oke, aku setuju itu. Jadi otak kita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada gelombang-gelombangnya. Jadi kita pake gelombang tertentu. Kita fokusin di gelombang tertentu, lalu dapet lah sambil ngeliatin fotopadnya itu kan. Fokusin. Nah, nanti temu tuh. Ada aja. Gitu. Nah, dia aku bingung tuh kok bisa sampai hanya dengan bayi foto bisa sampai kayak buka kotak Pandora gitu nggak sih? Jadi kayak loko, loko gitu. Iya, iya, iya. Jadi kan bayi foto tapi kan ada nama. Oke, nama. Misalnya namanya siapa? Joko. Oke. Joko Kucing. Oke. Joko Kucing. Kita liatin fotonya. Kita sapuin kita punya gelombang otak untuk fokus ke dia semacam meditasi. Tapi nggak yang meditasi banget yang kayak di IG-IG, lepet tangan kayak gitu. Nggak sih, kayak cuman cukup fokus aja. Nanti apa yang disampaikan pet kita itu nyampainya gelombang. Nah, karena otak kita itu pinter, gelombangnya ditranslate menjadi sebuah kata-kata. Oh, wing! Boleh, nggak? What? Gitu, nah. Oke. Aku jujur, kemarin aku sempat ngeliat beberapa pet lover yang datang kesini. Iya, iya. Pulang dari ngobrol sama Kak Lin, beberapa dari mereka tuh sampai berkaca-kaca. What? Oh, makanya di meja saya ada tisu ya. Iya, itu why, kok bisa gitu. Bagian besar kasus yang terjadi itu apa sih? Bagian besar kasusnya kalau yang general ya, kita ambil rata-rata average. Dia mau tahu aja sih pendapat pet-nya, bagaimana tentang orang rumahnya, apa hobinya, kamu nggak sukanya apa, terus momen terindah di rumah selama ini tuh apa. Biasanya gitu-gitu sih. Kalau yang sulit adalah critical illness ya. Jadi, pet itu dalam keadaan yang sakit, critical. Tapi nggak tahu sakit apa gitu loh, hasil darah bagus, ke dokter juga bilang dia gitu. Tapi dia dalam keadaan sakit, nah itu sih tugas kita. Kan zaman sekarang banyak ya penyakit-penyakit langka yang kita sendiri juga nggak tahu. Eh, jujur li loh, bahkan kucing atau anjing tuh bisa diabetes loh. Iya, emang bisa. Iya kan ya. Saya ada pasien diabetes beberapa. Kucing atau anjing? Anjing, kucing ada. Dan itu kasus penyampaian terberatnya tuh ke pet-ownernya apa? Penyampaian terberatnya adalah ketika si pet itu bilang kayak misalnya sakit ginjal ya. Sakit ginjal itu kan memang nggak bisa sembuh. Jadi dia hanya bisa hidup dengan kondisi seperti ini gitu. Tuh, tapi diusahakan yang terbaik. Tapi di maintenance terus, kawat terus kesehatannya. Jadi yang tersedih itu adalah si pet itu bilang sama onernya. Kalau kamu mau berhenti, yaudah nggak apa-apa. Tuh aku itu nggak bisa sembuh, aku hanya bisa hidup dengan kondisi ini. Tapi kalau memang kamu capek, kamu mau gimana, ya sudah nggak apa-apa. Aku give up aja. Ya nggak mau lah pasti give up oner. Ya pasti dong, nggak mungkin dong. Part of our life, guys. Jadi nggak mungkin banget. Dari semua kasus yang ada, Kak, aku mau tanya nih. Kira-kira kasus apa yang sampai ke hati Kak Lynn sendiri tuh kayak bergetar gitu. Atau nggak, nyass banget. Karena nggak cerita sedikit. Tapi kalau menurut saya ternyata ini private ya, jangan dibuka gitu-gitu, nggak apa-apa sih. Kamu nggak tahu ya namanya case. Case itu kan pasti ada privacy-nya masing-masing. Tapi aku pengen tahu deh. Case meninggal. Case meninggal, dia kayak nyampein semua pesen-pesennya yang selama ini. Terus betapa dia dibesarkan di keluarga yang sangat baik, sampai bener-bener panjang umur. Dan momen-momen yang terindahnya itu sih yang kayak sampai ya ampun, sampai gitu. Jadi sebagian besar tuh lebih pada kekedekatan dari pet-nya ke keluarga. Ada nggak sih, Kak, kasus di mana pet-nya tersebut tuh bisa membantu dari hasil komunikasi dengan kalian, malah jadi membantu permasalahan pet-ownernya. Karena selama ini kayaknya beberapa kasus yang aku lihat kemarin, sisinya tuh pet-owner datang ke sini pengen menyelesaikan masalah pet-nya. Tapi ada nggak sih yang kebalikannya? Ada sih, waktu itu ada rumahnya kemalingan. Rumahnya kemalingan, bisa baca juga ceritanya di postingan IG aku ada. Oke, nanti kita kepoin. Jadi rumahnya kemalingan, di situ cuma ada anjingnya. Jadi yang hilang tuh gadget lah. Tapi kalau baju-baju gitu sama kendaraan nggak hilang. Yang hilang cuma gadgetnya gitu aja. Yang gampang diambil ya. Ya, yang kelihatan gitu, yang gampang diambil. Terus, owner-nya ke aku. Lir, minta tolong dong, dia kira-kira bisa nggak ya? Pertama, aku nggak sanggupin. Karena kalau misalnya dapet ciri-cirinya, mau apa, nanti aku bisa terbawa-bawa dong. Iya juga sih. Dan kalau memang dia mendapatkan satu ciri-ciri dan orangnya ada, seperti ciri-ciri yang disebutkan anjingnya, aku punya bukti apa gitu loh. Betul. Iya kan, jadi nanti dapatnya jadi rame. Terus, owner-nya, sorry-sorry. Jadi ini kayaknya orang deket dong ya? Enggak, bukan orang deket. Bukan orang deket. Oh, oke. Orang deket. Terus, oke, akhirnya aku minta tolong gitu. Yaudah, aku akan coba, tapi aku nggak mau ini buat jadi rame gitu kan. Oke, oke. Oke, akhirnya udah nih dapet ciri-cirinya dia begini, dia begini, dia begini, begitu. Oh, dia langsung tau. Oh, mantan karyawan aku. Mantan karyawan aku, gitu-gitu, gitu. Yaudah. Ini amaze. Dan dia memang kayak diberhentiin, kayak sakit hati gitu. Oke, jadi ada kayak refhension. Jadi dia nunggu ya? Iya, dia nungguin rumah kosong, masuk. Kan udah tau jadwal-jadwalnya orang rumah pergi ya? Iya, karena secara pernah bagian orang terdekat ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi. Pernah nggak sih ada pet yang menyampaikan pelukesahnya tentang mungkin aku tuh nggak suka makanan ini? Atau aku tuh sebenarnya nggak suka dengan kandang ini? Atau intinya keperluan kucing? Jujur, Li, aku tuh kadang milih produk untuk pet aku ya, segimana aku milih ya. Atau setelah aku nggak bisa berkomunikasi. Aku paling feeling aja, suka nggak ya? Kalau ada di salon ya, kita pasti beli. Iya, maafkan aku bilang. Nah, benar. Banyak. Aku jadi titik-titik, jangan-jangan kucing aku. Aduh, kucing-anjingku juga sama. Mereka kalau nggak suka apa-apa, nyampein kok. Tapi dari ekspresi mukanya kelihatan. Kalau anjingku pirinya dibanting. Oh iya, benar. Kalau kucing-piringnya dibanting. Aduh, bener banget. Ini aku ngobrol sama soal itu, kayak nggak buka. Oh, berarti waktu itu dia menendang makanannya itu karena tidak suka. Tapi pernah juga sih nendang nggak sengaja, lagi lari-larian pernah. Tapi kan itu kan kelihatan ya, sengaja dan nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja kan kayak dia lagi lari-lari ke senggol. Jadi bunyinya kan beda ya, dari sengaja dengan tidak sengaja ya. Dari bunyanya ketauan ya. Dari bunyanya ketauan ya. Kalau dari produk makanan kayak gitu, berarti banyak yang komplain juga. Banyak. Itu jaduhnya komplain atau keluh kesah nggak sih, Kak? Ya komplain dan keluh kesah ya, salah ya. Terus kalau misalnya kayak ke produk makanan, berarti kan udah terbuki ya banyak yang berkomplain, keluh kesah. Kalau ke produk pasir, ada nggak? Produk pasir, iya. Itu terjadi sama aku sendiri. Oke, ini kita buka kotak Pandora lagi. Jadi waktu itu, aku kan kucingnya dua. Jadi dari aku muda, ya sekarang juga masih muda sih. Mudah banget. Sekarang STW, sangat tua. Jadi waktu aku masih muda beli ya. Iya. Aku kan belum terlalu teredukasi ya. Aku juga nggak tahu. Aku beli pasir yang ada aja. Betul. Yang kelihatan di mata aja. Sama dulu kayaknya brand-brand bagus belum muncul ya. Iya. Betul. Brandnya yang seadanya aja. Betul. Mungkin kadang nggak ada merek yang kita beli banyak banget gitu. Betul. Aku tuh pakai pasir yang berdebu. Oke. Itu juga aku pas beli, Oh, emang pasir kucing begini berdebu? Dulu aku nggak tahu. Kalau ada pasir yang nggak berdebu. Aku nggak tahu. Aku juga tanya pasir itu berdebu. Iya. Jadi aku pakai pasir yang begitu di serok, dia ada debu-debunya. Kucing kok nggak kenapa-kenapa? Yang alergi malah anjingku. Oh, berdampak. Iya. Yang alergi, kok kenapa? Anjingku waktu itu ada lima. Yang dua. Yang tiga nggak apa-apa. Kenapa? Kok bolak-balik pilek, vaksin lengkap, apa lengkap. Maksudnya selama ini dia tidak pernah sakit gitu. Paling kalau mau pengen kret aja ya udah biasa kan ya. Biasa aja. Kenapa kok dia pilek melulu ya? Gini-gini. Bersin-bersin? Iya, bersin-bersin. Kayaknya hidungnya gatel melulu gitu. Kayak nggak ada ingusnya. Oh, oke. Jadi kayak annoying aja gitu ya? Iya, kayak dia terus sama di gini-gini. Terus, Kenapa ya kamu ya? Nih, nih, saya bawa ke dokter. Dokter bilang, di rumah ada apa nggak gimana? Pakai karbol atau gimana? Pakai dok karbol. Tapi udah dari dia lahir, kebetulan anjingku yang itu memang lahirnya di rumahku. Jadi dia memang lahirnya di rumahku gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Terus ada apa? Kayaknya ada kucing gitu-gitu. Oh gitu ya, kucingnya berak ke dimana? Di pasir. Oh mungkin alergi pasir bisa, soalnya itu bisa terjadi pada kucing. Ternyata anjing juga bisa gitu kan. Terus aku bilang, oh iya sih dok, emang dari pertama aku beli pasir, emang pas diangkat juga kitanya nggak nyaman. Berdebu. Kayak debuan banget. Kayak di tempat baknya, itu kan baknya cepet. Kayak ada bufus gitu loh yang debuan kayak gitu. Begitu aku ganti, pakai yang nggak berdebu, udah pelan-pelan banget. Waktu itu sampai pakai obat steroid, segala macam. Seriusan? Sampai ya? Karena kita nggak nemu. Iya, maksudnya maksudnya apa? Iya. Kirain tuh nggak berdampak. Ternyata berdampak. Dari pasir doang. Dari pasir. Tapi sekarang kalian tahu nggak sih, kalau dari One Cat Liter. Oh, terus aja saya pake. Aduh, baru aja pun dipromoin. Dari One Cat Liter udah ngehadirin pasir yang udah nggak ada debu, yaitu tofu cat liter. Buat teman-teman cat lover semua, yang mudah cuplikannya di sini. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Kak Lin, ini sebagai pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas kita. Kalau kami, para pet lover, pengen setidaknya bisa mengetahui satu aja kebutuhan utama dari kucing kita, atau anjing kita, atau mungkin mau itu turtle, mau itu jenepik, punya banyak peliharaan banget. Apa yang harus kita lakukan sebagai pet owner? Kebutuhannya. Kalau kucing atau anjing, apakah bisa dilihat dari mata? Misalnya, apakah dia suka atau nggak? Atau lagi sakit hati atau nggak dimarahin? Selain dengan bantuan animal communicator ya, bonding itu penting. Mau punya pet apapun judulnya animals ya, mau mungkin punya kelici atau apa? Atau kucing. Pokoknya judulnya pet, bangun dulu bondingnya. Aku ngerasa berdosa nih, ninggalin kucing aku di rumah. Enggak, itu kan kerja. Kamu kan melakukan hal yang manusia banget, nggak apa-apa. Iya, ini demi makan kamu ya, bilang ya, demi makan kamu juga ya, nak ya. Halo, nak. Pertama kali bonding, bondingnya bisa ngapain? Bonding itu adalah sesibuk apapun kamu, make type. Basically sama, punya pet, you raise a pet, itu sama dengan you raise a children. Bener banget. Basically sama. Penuhi kebutuhan dasarnya. Penuhi kebutuhan dasarnya, make time. Kalau misalnya kita jajelin terus, naik yang bagus, yang mau, oke dia seneng, tapi dia nggak ada bonding gitu. Bondingnya itu bisa mandiin, bawa jalan, lapin kalau abis ee. Bagian tidur bareng, itu masuk bonding nggak? Tidur bareng boleh, tidur di kamar, tapi tidak satu kasur. Karena itu, part of the dog training ya, dia meng-invite your private area dan itu akan bikin kalian nggak ada batasan dan nanti susah untuk dia menghargai kamu apa. Ya itu nantilah, itu training lah. Aku baru tahu ini. Tapi kalau kucing aman nggak sih, Kucing aman sih, sama aja sih sebenarnya. Sama aja lah. Menjaga boundaries ya. Oke, berarti kalau... Sebenarnya kalau mau tidur bareng, boleh, tapi di warm yourself. Jadi mereka itu kulitnya, bisa bikin yang kalian asma, kayak gitu. Itu tuh dari kulitnya, bukan dari bunuhnya. Jadi kalau memang pet kita mau tidur di kasur bareng sama kita, kita harus sering-sering de-warm diri kita, minum obat cacing rutin. Oh, oke. Karena yang membuat asma, pilek, atau nanti kita cacingan, apa, ya itu dari kulitnya yang rotok, kayak gitu, bukan dari bunuhnya. Oh, oke. Jadi kalau memang mau tidur sekasur, boleh. It's your choice. Itu pilihan setiap rumah ya. Itu pilihan setiap rumah. Kalau memang merasa oke, kayak gitu, yaudah nggak apa-apa. Tapi harus di-de-warm. minum obat cacing rutin. Oke, ini aku baru tahu loh. Kucing, aku tidur di kasur. Ya nggak apa-apa. Minum obat cacing rutin. Oke, halo. Obat cacing bisa endorse kami. Oh, obat cacing boleh endorse kami. Kita siap jadi BA. Oke, teman-teman semua. Nah, itu dia Chit Chat Radio Pucing bersama One Cat Leader Tuk, bersama Animal Communicator, Lynn Oktora. Thank you. Sampai jumpa. Buat teman-teman semua yang pengen juga untuk berfonsultasi, bisa langsung via DM dulu ya. Boleh. daftar di Instagram-nya. Bisa DM, bisa di Instagram aku kan ada link tuh. Betul. Bisa di klik itu langsung ke admin. Oke, nanti bisa kesana juga. Buat langsung ngobrol bersama Lynn Oktora. Buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang ada apa sih atau misalnya pengen tahu lebih dalam mengenai pet kalian semua. Sekian lagi, terima kasih semuanya. Bye.